assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua semoga sahabat-sahabat selalu diimpah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin di pagi yang sedikit mendung ini ya kembali bibit unggul belitar 5758 ingin terus berbagi tentu sebuah pengalaman yang berkaitan dengan alpukat ya apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini sahabat di depan saya ada jenis alpukat aligator ya kalau masih banyak yang bertanya jenis apa yang masuk rekomendasi untuk dikebunkan di elevasi berapapun jenis alpukat aligator ini belum ada lawan ya sampai hari ini ya selain buah bentuk buahnya yang bagus ya seperti bohlam lampu seperti ini ya alpukat ini bener-bener super sangat genjah atau sangat mudah berbuahnya ya maka tak ada lagi yang patut diragukan manakala sahabat ingin memulai berkebun alpukat nih cari jenis alpukat aligator ya ini loh buahnya ini masih kisaran di angka dua bulan ya dari berbunga ya saat masih seperti ini jadi ini kemungkinan besar nanti panenya di bulan di pertengahan ya pokok dua tuan tahu dua bulan dari bunga bukan ya ini sekitar tiga bulanan lah ya dari bunga ya nanti panennya nanti sekitar bulan Februari ini juga ada memang rata-rata yang kita kebunkan di luasan lahan dua hektare ini alpukat aligator juga Markus rata-ratanya ya jadi lihat ya buahnya sampai di dekat penyiraman ini ya alpukat aligator salah satu rekomendasi terbaik di tahun 2024 ini ya di tahun 2022 akhir 23 akhir saya buatkan review ini sampai hari ini belum ada saingannya ya alpukatnya mau dibandingkan dengan apapun belum ketemu sampai hari aligator ini bener-bener luar biasa jadi lihat buahnya cantik-cantik ya bentuk buahnya seperti ini ya ini karena masih muda tentu mengkilap-kilap seperti ini ya kota aligator mantap jiwa ya saya harus kasih penyangga karena ini terlalu tinggi kemarin itu yang di atas ini juga seharusnya ada penyangga lagi sudah mulai bengkok batangnya itu kalau semakin gede semakin berat itu nanti kan bisa patah itu di di seberang sana makanya saya kasih penyangga ini tadi ya nanti setelah panen kalau saya tak putung di sana itu ya jadi disitu itu nanti saya potong saya dekatkan jadi kalau perlakuan-perlakuan saya itu selalu seperti ini ya kalau ini bekasnya sudah ada berbuah seperti ini nanti akan saya hilangkan ini saya potong di sebelah sana itu ada di sana ada y lagi di sana itu ya ada persabangan lagi ya seperti ini ya sahabat ya jadi memang apa berkebun itunya kebun buah yang buahnya berada di ujung-ujung daun ini saya bilang di ujung-ujung daun seperti ini ya nah ini nanti kalau pengen hasilnya terus bagus ini sudah ada buahnya nih ini nanti kita potong di sebelah sini kita sisakan satu helai dua helai kemudian akan muncul tunas-tunas yang baru dari sini dan itu yang akan membawa buah terus baik sepanjang tahun ya jadi sebenarnya treatmentnya hanya seperti seperti itu saja ya kalau apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun itu seperti itu jadi kalau alpukat itu pengalaman saya kalau ini dibiarkan terus naik-naik-naik lah nanti buahnya akan hanya akan ada di ujung-ujung di sini juga ada karena ini satu pohon ini buahnya nggak serempak ya ini ada yang tua ada yang mulai dah tua ini Oh ini sudah ada bintik-bintik coklat ini ya liatkan ya sahabat ya ini pertanda ini dan tangkai-tangkainya sudah berwarna seperti ini kuningnya kuning tua sekali ini juga mulai ada total total coklatnya ini ya ini pertanda memang sudah memasuki tua berbeda dengan disini kan disini kan mengkilap glowing-glowing ya ini kalau kategori manusia kan ini remaja ya kalau ini ya sudah 50 tahun keatas lah ya kulitnya sudah mulai ada total coklatnya seperti ini ya jadi karakter karakter daripada tanaman alpukat kulit-kulit alpukat itu ya sama saja dengan karakternya manusia ya besar-besar sahabat ini satu kilo lebih lah ya ini bisa dipesan buahnya tentunya silahkan japri silahkan wa ke nomor yang saya telahkan nah ini wow wow mantap sekali ini ya nah ini nah ini satu tangkai ada berapa ini apa nggak patah pak lah ini nyatanya kuat ini ini kalau satu kiloan ini berarti tiga kilo ini ya kalau tiga biji besar-besar ini loh nampak ya mantap sekali wuh ansen inilah aligator ya tapi jangan ragu lagi kalo yang mau mulai sekali lagi cari rekomendasi untuk dikebunkan ini contoh lagi buahnya jadi lihat eksotis Super eksotis Alpukat aligator bener-bener ya bener-bener enggak mengecewakan lah ya kalau bicara rasa tentu alpokat yang besar apapun jenisnya ya pasti ya untuk besar buahnya ini kan butuh suplai air yang banyak maka bicara karakter rasa buahnya ya tentu kadar airnya juga tinggi ya apalagi sekarang masuk musim hujan ya itu kalau tetapi sekali lagi kalau kita mau berkebun hari ini opsinya apa tujuannya apa ya kalau untuk sekedar dimakan sepohon dua pohon ya cari yang jenis enak ya kalau sudah skalanya luas seperti ini dua hektare ya cari yang di skala marketnya bagus diantaranya ya aligator ini ini marketnya sudah ada sudah sangat jalan ya jadi enggak ragu-ragu kalau mau tanam dalam skala yang luas seperti yang sudah kita lakukan ya mungkin itu ya tujuh menit sudah saya bicara sudah panjang juga durasinya tujuh menit ya semoga menginspirasi semoga bermanfaat kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bersambung ke nomor RWA yang sudah saya terakan ya terus semangat untuk berbuat baik dan mengembangkan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap